Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena disitu adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persaratannya bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika disitu? Baik, waktunya habis kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit waktunya dimulai dari sekarang. Jadi, Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif. Jadi, tim saya, para pakar hukum yang mendapingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wemenang, kemudian sudah ada tindakan. Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan. Karena yang bersambutan masih memproses. Tetapi, intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya, rakyat yang putuskan. Rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, enggak usah pilih kami, sudah-sudah saya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Harap benar. Mas Anies. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu Anda habis, Bapak. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut 1. Untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit. Dimulai dari sekarang. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan, ada ordalnya. Mau mausut jadi guru, ordal. Mau daftar sekolah, ada ordal. Mau tiket untuk konser, ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik enggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika, ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal. Maka rakyat kebanyakan. Dan ini saya rasakan. Beberapa waktu yang lalu beberapa orang guru berjumpa dengan saya. Dan mereka mengatakan. Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, enggak bisa jadi guru. Enggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, orang yang di Jakarta aja pakai ordal. Kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Mas Anies. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Harap tenang hadirin, kita akan lanjutkan. Ya.